Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys, saya berada di lokasi Setu Pangarengan Nah ini salah satu tempat yang berada di wilayah Depok Tentunya di pinggir jalan Insinyur Juanda Depok Ya bencananya Setu ini akan disulap menjadi sebuah destinasi wisata Untuk lokal, untuk orang-orang wilayah sini tentunya, wilayah Depok Oleh pengelolaannya dari K3D Ya K3D, mungkin disini belum banyak ya Hal yang terlihat Disini mungkin masih dalam bentuk perancanaan Dari pada tempat yang akan dimuat Jadi destinasi wisata Depok Ya mudah-mudahan kita doakan saja, minta doa restunya Dari warga Depok khususnya Semoga rencana dari pembuatan Setu Pangarengan ini Bisa terwujud atau tercipta Baik, nanti kita sedikit tanya jawab ya Wawancara sama ketua dari K3D sendiri Yang akan punya banyak planning Punya banyak rencana-rencana yang akan dilaksanakan Dalam waktu dekat ini Oke guys, kita mampir aja langsung ke postnya Ini udah ada postnya Post 3D Nah ini dia postnya K3D Apa sih itu? K3D Oke Bentar Baji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore guys Nah ini saya sedang berjumpa dengan salah satu pengurus ketua K3D Yaitu Bapak Haji Hamid Bapak Haji Abdul Hamid Tentunya saya juga ingin bertanya Apa sih K3D itu? Tentunya warga Depok juga pengen tahu nih K3D Tentunya Pak Haji Hamid Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya berjumpa dengan sahabat nama ini Bapak Iwan Yang kebetulan dia juga termasuk aktivis Di lingkungan Alhamdulillah Saya sekarang lagi menata jalan Juanda Di Taman Vertagas Dan saya membentuk satu komunitas yang namanya K3D Komunitas Kampung Gita Depok Itu ada beberapa orang pemurus Saya ada ada Dewan Kediri, Dewan Pembina Ada Ketua, ada Sertan, ada Bundahara Dan ada beberapa seksi Ini Alhamdulillah Sekarang ini ada hadir nih Mantan manajer Pumas dari PLN Kota Depok Pak Haji Bediono Ini yang lalu terlalu pupa Sangat banyak membantu K3D Baik itu mengenai kelistrikan Mengenai program-program K3D Sangat banyak jasa Pak Haji Budi Yang membantu kita di Komunitas Kampung Gita Depok Dan saat ini kami lagi menggarap Satu pengarangan Yang sama-sama tahu mungkin orang depok Di tahun 2020 itu satu tahun Ada empat kali kejadian yang luar biasa Jadi yang sekarang lagi saya lagi garap ini Pernah ada pembegalan Sekaligus pembunuhan Ada pembuangan mutilasi Terakhir di akhir tahun 2020 itu di bulan Antara bulan September Oktober ada pembuangan bayi Nah Alhamdulillah sekarang sudah saya tata Saya bentuk, saya rapi dan Alhamdulillah Sudah tidak rawan lagi Bahkan dapat bantuan dari Binas Perhubungan Memberikan lampu penerangan jalan Yang dialihkan ke setu pengarangan Alhamdulillah Mungkin ke depan setu pengarangan Akan jadi destinasi wisata Mungkin mudah-mudahan Destinasi wisata air Yang mungkin memang luas set ini Kiri dan kanan ini hampir 15 hektare Cukup luas Alhamdulillah Mudah-mudahan Sedikit-sedikit kami Dari komunitas Komunitas Depok Menata Dan Alhamdulillah mohon bantuan doanya juga Alhamdulillah kemarin sudah ada D-mapping dari Pertagas, Pertemanggas Yang insya Allah yang akan membantu CSR-nya Dalam rangka pembangunan Setu pengarangan Saya syaitu Mas Iwan Untuk sementara Informasi tentang K3D dan Kegiatan yang lagi diraksanakan Di setu pengarangan Baik Baik Oke guys Tadi sudah dapat Mengetahui Keterangan dari Pak Haji Yang dulu ambil Tentang Planning atau rencana Pembuatan setu pengarangan Ya kita doakan saja Mudah-mudahan Segera terlaksana Atau terciptanya Setu Pengarangan ini sendiri Tadi Dikatakan bahwa Setu Pengarangan ini Dalam proses Sudah banyak Bantuan-bantuan Yang dari DIPHO Kemudian dari PLN sendiri Mungkin selanjutnya Bisa ada dari Peptagasnya langsung Atau dari pusat manapun Atau yang sifatnya Ingin membantu Tentunya K3D Welcome Alhamdulillah Welcome Jadi Ini satu hal Yang perlu Mendapat Sorotan Atau perhatian Utama juga dari Lingkungan Pemenda Depok Khususnya Ya mungkin Ini juga salah satu Wilayah Daripada Bagian Depok Alhamdulillah Ini kebetulan Kita bertemu Dengan Bapak Bowo Bapak Bowo Salah satu Pelopor Atau percetus Daripada K3D Saya juga Pengen tahu K3D itu Apa sih Atau mungkin Pak Bowo Bisa menjelaskan Tentang K3D Bagaimana dulu Sejarahnya Atau Apa sih K3D itu Pertama Kalinya Jadi begini Komunitas Kampung